Anis Baswedan menemui wartawan setelah memastikan tidak maju dalam Pilgub Jawa Barat 2024 pada Jumat, 30 Agustus 2024, sekitar pukul 00.10 WIB dini hari. Ia tampak mengenakan kemeja berwarna biru tua dan berkacamata. Saat keluar dari pintu rumah tim operasional Anis Baswedan, di Jalan Brawijaya X, Jakarta, mantan gubernur DKI Jakarta itu ditemani juru bicaranya, Sahrin Hamid, serta para staff pemenangannya. Kedua mata Anis Baswedan tampak berkaca-kaca. Seorang wartawan ingin memastikan kondisi Anis, Pak Anis, cerah banget. Anis tersenyum untuk memberi tanda bahwa dirinya baik-baik saja. Tentu cerah terus dong, ucapnya. Selanjutnya, Anis mengajak para awak media melakukan swafoto. Setelah itu, ia hendak masuk ke mobilnya. Dalam kesempatan tersebut, wartawan Tribun News menanyai Anis mengenai kedua bola matanya tampak seperti habis menangis. Matanya berkaca-kaca. Apa ada kesedihan yang dirasakan, Pak Anis, tanya wartawan. Anis terdiam dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ia tampak bergegas masuk ke dalam mobilnya yang sudah disiapkan sejak pukul 23 WIB malam. Satu unit mobil hitam tersebut pun pergi meninggalkan rumah di Brawijaya X. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.